Anis Baswedan memberi sinyal kuat bakal membuat partai politik baru atau ormas dalam waktu dekat. Meski belum ada langkah dari Anis terkait hal itu, PKS memberikan responsnya. Ketua DPP PKS, Mardhani Ali Serah hanya menjawab singkat mengenaikan se-Anis membuat parpol sendiri. Dia mengaku akan memberikan doa yang terbaik untuk Anis Baswedan. Mardhani pun berharap Anis selalu diberikan kemudahan dan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Namun, Mardhani mengaku pihaknya tidak takut jika nantinya parpol yang dibuat Anis akan mengerus suara dari pemilih PKS. Menurutnya, PKS bertahan sampai saat ini bukan karena orang lain, melainkan kaderisasi. Sebaliknya, Mardhani mengingatkan Anis bahwa membuat partai politik tidaklah mudah. Banyak parpol yang sudah dibentuk kemudian berujung tenggelam karena tidak ada dukungan masyarakat. Diberitakan sebelumnya, Anis Baswedan mengatakan mendapat banyak usulan untuk membuat partai politik baru usai batal maju dalam pilkada 2024. Anis menyebut kemungkinan terbentuknya partai baru akan terrealisasi dengan melihat banyaknya semangat untuk memulihkan demokrasi di Indonesia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.